Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan MJM Channel Di video kali ini saya akan Mentutorialkan cara perisetan Untuk motor Bitnew 2021 Yang pertama Saya akan melakukan tahap Perisetan ECU Ataupun ECM ECU itu singkatan dari Electronic Control Unit Sedangkan ECM itu Electronic Control Module Dan yang kedua Saya akan melakukan perisetan Untuk sensor EOT Ataupun ECT yang singkatan dari Engine Oil Templature Ataupun Engine Cooling Templature Dan yang ketiga Saya akan melakukan setting mode Mode 1, mode 2 Yang umum kita pakai Oke guys jadi Apa sih fungsinya saya meriset Untuk semua ini Saya akan jelaskan Yang pertama untuk Reset ECM ataupun ECU Di sini saya akan membersihkan Dari riwayat Ataupun kerusakan ya Misalkan Riwayat Pernah Salah pemasangan Soket Ataupun terjadi Keeroran ya Karena di dalam Sebuah ECU itu Menyimpan Pada kerusakan ya Jadi saya akan Mengkosongkan Dalam ECU ya Mengkosongkan Riwayat dalam ECU Jadi penghapusan Kembali ke 0 ya Itu untuk Proses Perisetan ECU ya Dan yang kedua Untuk tahap Perisetan Sensor EOT Di sini saya akan Mengembalikan Kartu gas ya Ataupun sensor Trotol Posisi Ke Posisi 0 Supaya tidak Berebet ya Supaya derajatnya Kembali ke Posisi 0 ya Seperti semula Supaya Tidak terjadi Berebet Dan yang ketiga Kita akan Melakukan Setting mode Mode 1 Saya akan Melakukan setting Mode 1 ya Karena mode 2 Itu jarang Tapi bisa Dilakukan ke Mode 2 Asal jangan Mode 3 Ataupun Mode 4 Nah untuk Setting mode Itu Fungsinya Untuk apa Supaya motor Tidak berebet guys Kalau kita Sensor Setting ke Mode 1 Insya Allah Motor lebih Responsif Oke guys Langsung saja Kita masuk ke Tutorialnya ya Simak terus Videonya Sampai habis Oke guys Yang pertama-tama Kita sediakan Dua buah alat Maupun kabel Ataupun kawat Ini saya membuat Dari kawat Seperti ini ya Yang diruncingkan Supaya bisa Masuk ke Soket DLC ya Nah Kemudian kita Buka ya Tutup Poper Aki Tutup Akinya Kemudian kita Cari Ini Soket DTC Ataupun DLC Seperti ini ya Nah cara Membukanya Seperti ini guys Ini kan Terdapat Tiga buah Klip ya Tapi yang kita Tekan itu Klip yang Di bawah sini Kita tarik Ke atas Kemudian kita Tarik ke belakang Seperti ini guys Dalam sebuah Pin ini Terdapat Empat kabel Warna yang Berbeda Ada kabel Warna hijau Ada kabel Warna coklat Ada kabel Warna Orange Strip putih Dan ada kabel Warna Hitam Strip hijau Nah jadi patokan Biar kita Tidak pusing Kita patokan Dari klip atas Sebelah sini ya Ini klipnya Kita cari Kabel Warna Hijau Dan coklat Yaitu Berada di Sebelah kiri Atas Dan bawah Nah jadi kita Jumpernya Di sini guys Di sebelah kiri Sebelah kiri Atas Dan bawah Seperti ini ya Jangan salah Jumper Nanti ada Kendala lain ya Bisa Bisa menyebabkan Consleting ya Oke guys Jadi seperti ini ya Tahap Perisetannya Untuk cara Jumpernya Seperti ini Saya akan Beritahu Teorinya Terlebih dahulu Guys Setelah kita Jumper ya Guys Kita kunci kontak On kan Kemudian kita Cek kode milnya Ini kode milnya Tidak berkedip Berarti dia Standby ya Nah ini Menandakan bahwa Di dalam Sebuah Echu itu Tidak terdapat Riwayat Berarti Di dalam Echu itu Masih bersih Belum ada Kode kerusakan Yang muncul Kalau misalkan Ada kode kerusakan Ataupun Riwayat Pasti kode mil ini Akan berkedip Sesuai Kode errornya Nah disini Saya akan Melakukan Langsung Teorinya Biar teman-teman Bisa Memahami Cara menangani Kode mil yang Timbul Di Speedometer ini Oke guys Langsung saja Kita ke Tutorial Kita akan memberitahu Teorinya terlebih dahulu Nah kita Jemper Posisikan Sudah Tertancap Jemperannya Kemudian Kita kunci Kontak on Setelah kunci Kontak on Kita hitung Selama 3 detik 1 2 3 Ataupun 1 2 3 4 5 Itu sama saja 3 detik Nah jadi Setelah kunci Kontak on Kita hitung 1 2 3 4 5 Kemudian Kita cabut Setelah kita cabut Kita hitung lagi 1 2 3 4 5 Kemudian Kita tancapkan lagi Kesini Hitung lagi 1 2 3 4 5 Kemudian Kunci Kontak Baru Di Off Oke guys Langsung saja Kita ke Tutorialnya Sekarang Langsung Kita masuk Ke Tutorialnya Ini posisi Masih tertancap Seperti ini Kemudian Kita kunci Kontak On Hitung 1 2 3 4 5 Kita cabut 1 2 3 4 5 Kita pasangkan 1 2 3 4 5 Kemudian Kunci Kontak Off Nah Tahap Resetan Pasti Berhasil Dengan Cara Seperti Ini Oke Kita ulangi Sekali Lagi Posisi Kontak Off Kemudian Kita On Hitung 1 2 3 4 5 Kita Cabut 1 2 3 4 5 Kemudian Kita Pasangkan 1 2 3 4 5 Kemudian Kunci Kontak Off Nah Jadi Tahap Resetan Seperti Seperti Itu Ya Guys Mudah Dipahami Oke Guys Proses Kedua Kita Melakukan Resetan Sensor EOT Tempatnya Tata letaknya Berada di Sebelah Kiri Area Head Nah Seperti Ini Disini Guys Ini Tertutup Karet Kita Buka Dulu Karet Kemudian Kita Baru Cabut Kita Tekan Klipnya Kemudian Kita Lepas Seperti Ini Nah Ini Sudah Terlepas Untuk Soketnya Disini Cuman Ada Dua Kabel Guys Dua Kabel Jadi Tidak Bakalan Salah Jumper Oke Guys Kita Masuk Ke Tahap Perisetan Sensor EOT Jadi Kita Melakukan Perisetan Sensor EOT Ini Jadi Tercakup Ke Sensor Throttle Position Jadi Terhubung Ada Berkaitannya Kita Melakukan Perisetan Di Soket Sensor EOT Jadi Ini Akan Merubah Sudut Derajat Pembukaan Katup Dari Sensor Total Position Sendiri Guys Jadi Kita Akan Mengembalikan Sensor TP Ke Posisi Derajat 0 Ke Posisi Semula Dengan Cara Kita Melakukan Perisetan Di Sensor EOT Nah Untuk Teorinya Jadi Kita Posisi Jemperan Ini Masih Tertancap Tdlc Masih Tertancap Kemudian Kita Sediakan Lagi Kawat Untuk Jemper Kunci Kontak Posisi OP Kemudian Kita Pasang Seperti Ini Kemudian Kunci Kontak ON Itu Akan Lampu Mil Itu Akan Berkedip Lambat Nah Setelah Lampu Mil Berkedip Lambat Kita Cabut Kita Cabut Kita Hitung 1 2 3 4 5 Kemudian Kita Pasangkan Lagi Kemudian Pas Kita Lihat Lampu Mil Sudah Berkedip Cepat Nah Setelah Berkedip Cepat Hitung 1 2 3 4 5 Kunci Kontak OP Setelah Kunci Kontak OP Baru Kita Pasangkan Kembali Kesemula Soketnya Oke Oke Langsung Kita Praktikan Disini Pertama Kita Masukkan Dulu Seperti Ini Ya Guys Posisi Jamperan Disini Masih Tertancang Terhubung Kemudian Kita Kunci Kontak On Kita Lihat Lampu Mil Akan Berkedip Lambat Kita Kembali Ke Bawah Kita Cabut 1 2 3 4 5 Kemudian Kita Hubungkan Lagi Kemudian Kita Lihat Disini Itu Akan Berkedip Cepat 1 2 3 4 5 Kunci Kontak OP Kemudian Kita Cabut Kita Pasangkan Disini Lagi Kita Pasang Ulang Jadi Kalau Misalkan Tahap Resetan Sensor EOAT Itu Berhasil Kita Lihat Di Lampu Mil Sudah Berkedip Dengan Cepat Yang Seperti Tadi Yang Saya Contohkan Oke Semudah Mudahan Tahap Resetan Sensor EOAT Bisa Dipahami Kita Masuk Ke Yang Ketiga Itu Tahap Setting Mode Yang Ketiga Saya Akan Melakukan Tahap Penyetingan Mode Mode 1 Ataupun Mode 2 Yang Pertama Kita Posisikan Dulu Soket DLC Ini Dijemper Dulu Ya Guys Jemper Masih Tetap Terhubung Kemudian Yang Kedua Sebelum Kunci Kontak On Kita Tarik Dulu Gas Kita Tarik Sampai Penuh Kemudian Kita Kunci Kontak On Kemudian Kita Fokus Di Lampu Ini Guys Nah Saat Berkedip Kita Lepas Seperti Itu Satu Kali Nah Disini Pun Nanti Akan Berkedip Satu Kali Berarti Itu Tandanya Mode 1 Kalau Misalkan Mode 2 Kita Saat Lampu Mel Mau Berkedip Kita Tarik Gas Tarik Ulur Tarik Ulur 2 Kali 1 2 Seperti Itu Oke Langsung Kita Tutorialkan Mode 1 Kunci Kontak Masih Off Kita Tarik Penuh Gas Kemudian Kunci Kontak On Tunggu Sampai Mau Berkedip Kita Lepas Lepas Satu Kali Itu Mode 1 Kita Lihat Nah Itu Berkedip Satu Kali Berarti Itu Mode 1 Sudah Berhasil Kita Masuk Ke Mode 2 Sama Hal Seperti Mode 1 Cuman Ini Tarik Gas Dua Kali Jemperan Masih Terhubung Kunci Kontak Off Tarik Gas Kemudian Kunci Kontak On Kita Tunggu Sampai Mau Berkedip Lepas Lepas Nah Ini Dua Kali Sudah Berhasil Guys 1 2 Nah Bisa Kita Lihat Sediri 1 2 Nah Ini Mode 2 Sudah Berhasil Namun Disini Umumnya Saya Selalu Menggunakan Mode 1 Tidak Bisa Menggunakan Mode 3 Mode 4 Karena Motornya Pun Itu Tidak Bakalan Enak Jadi Yang Umumnya Saja Kita Gunakan Mode 1 Kemudian Kita Kembalikan Lagi Ke Mode 1 Tarik Gas Sampai Pull Kunci Contact On Kemudian Tunggu Sampai Berkedip Kita Lepas Nah Lepas Kita Lihat Berapa Kedipan Nah 1 Kedipan Berarti Ini Sudah Kembali Ke Mode 1 Tinggal Kita Posisi Off Kita Cabut Disini Guys Kita Cabut Dulu Ya Karena Sudah Selesai Semuanya Kemudian Kita Motor Hidupkan Guys Kita Hidupkan Kita Coba Tarik Gas Apakah Responsif Atau Tidak Karena Proses Setting Mode Ataupun Proses Sensor EOT Kita Akan Meresponsifkan Kembali Motor Kita Sendiri Guys Oke Kita Tarik Gas Mantap Guys Ini Sudah Responsif Kembali Guys Oke Guys Jadi Seperti Itulah Ya Cara Melakukan Tahap Proses ECO Ataupun ECM Yang Kedua Sensor EOT Ataupun ECT Yang Ketiga Setting Mode Jadi Mudah Mudahan Video Ini Bisa Membantu Teman-teman Semua Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Terus MGM Channel Biar Selalu Upload Video Tiap Hari Apabila Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh